Yang kelima belas, arti mimpi Anda berazan di Mekah, hal itu merupakan keberkahan untuk Anda, dimana insya Allah Anda akan bisa melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Tafsir Mimpi, disini kita akan membuka rahasia mimpi-mimpi Anda, bersama saya Pak Dewas Kodo. Kali ini kita akan membahas arti mimpi tentang adan. Sebelum kita lanjutkan, saya sampaikan kepada teman-teman, jangan ragu-ragu untuk subscribe bagi Anda yang belum subscribe, supaya jika di lain waktu, mungkin Anda, teman Anda, atau keluarga Anda memerlukan informasi dari channel Tafsir Mimpi, Anda tidak akan kesulitan untuk membantu mencarinya. Kembali lagi ke pokok bahasan, apakah artinya ketika kita bermimpi tentang adan? Kita bahas satu per satu. Yang pertama, arti mimpi adan di mesjid atau di musola. Hal itu berarti Anda akan mendapatkan keberkahan dan riski. Ketika Anda mempunyai masalah, disini Anda akan segera mendapatkan solusi. Lalu yang kedua, arti mimpi adan subuh. Disini Anda akan mendapatkan berkah dan riski yang halal. Sumber-sumber riski Anda akan terbuka. Lalu yang ketiga, arti mimpi adan maghrib. Ketika Anda mengalami mimpi, Anda merasa sedang adan maghrib, maka Anda akan mendapatkan perlindungan dari orang-orang atau makhluk lain yang berniat jahat. Lalu yang keempat, arti mimpi adan jumat. Disini Anda akan mendapatkan keberkahan dan kelancaran riski. Yang kelima, arti mimpi adan di atas bukit. Ketika Anda mengalami mimpi, Anda merasa adan di atas bukit. Maka disitu Anda akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Anda mendapatkan pekerjaan yang barokah untuk kehidupan Anda. Yang keenam, arti mimpi adan di atas rumah. Menurut mitos, ini berarti akan ada keluarga yang meninggal di rumah tersebut. Lalu yang ketujuh, arti mimpi adan untuk mengusir setan atau iblis. Di dalam mimpi tersebut, Anda merasa melakan sebuah adan. Anda memandangkan sebuah adan dengan tujuan untuk mengusir setan atau iblis. Hal itu berarti Anda akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah SWT. Anda akan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, sehingga kehidupan Anda menjadi lebih baik. Lalu yang kedelapan, arti mimpi mendengarkan adan. Di dalam mimpi tersebut, Anda merasa seolah-olah mendengar adan. Entah itu sumbernya dari mana, Anda kurang tahu. Tetapi di dalam mimpi tersebut, Anda jelas mendengarkan suara adan. Hal itu berarti Anda akan mendengarkan kabar baik. Anda akan mendengar kabar baik. Mungkin ini kabar yang sedang Anda tunggu-tunggu tentang sesuatu yang Anda harapkan. Yang ke sembilan, arti mimpi adan di telinga bayi. Ketika Anda mengalami mimpi mengumandangkan adan di telinga seorang bayi, maka Anda akan mendapatkan keberkahan. Anda akan mendapatkan rezeki dari sesuatu yang baru. Mungkin Anda akan mendapatkan pekerjaan baru atau memulai sebuah usaha baru. Yang ke sepuluh, arti mimpi adan di menara. Hal itu berarti ketika Anda mengalami mimpi ini, Anda akan mendapatkan tempat dan tanggung jawab yang baik di dalam masyarakat. Mungkin Anda akan mendapatkan jabatan atau apapun yang membuat Anda akan lebih dihargai di dalam masyarakat sekitar Anda. Yang ke sebelas, arti mimpi adan juhur. Hal itu berarti ketika Anda mengalami mimpi, Anda merasa sedang adan juhur atau Anda mengumandangkan adan juhur. Hal itu berarti Anda akan mendapatkan kelancaran dalam pekerjaan. Tugas-tugas yang merupakan tanggung jawab dalam pekerjaan Anda akan dapat Anda selesaikan dengan baik. Yang ke dua belas, arti mimpi adan iqomah lalu Anda sulat secara berurutan. Hal itu berarti insya Allah Anda akan mendapatkan keberkahan untuk bisa mengakankan ibadah umroh ataupun berhaji. Yang ke tiga belas, arti mimpi adan dengan suara merdu. Di dalam mimpi tersebut, Anda bermimpi mengumandangkan adan dengan suara yang merdu. Hal itu berarti Anda akan mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam melakukan usaha Anda. Yang ke empat belas, arti mimpi adan dengan suara jelek, suara yang parau. Apakah artinya? Hal itu berarti Anda akan melakukan sebuah kesalahan. Anda akan melakukan sebuah kesalahan entah Anda sadari atau tidak. Dan itu akan membuat Anda menyesal di belakang harinya. Yang ke lima belas, arti mimpi Anda berazan di Mekah. Hal itu merupakan keberkahan untuk Anda. Di mana insya Allah Anda akan bisa melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Pada intinya, ketika Anda bermimpi tentang adan, jika itu dilakukan dengan cara yang benar dan juga di tempat yang benar, maka hal itu akan bermakna baik untuk Anda. Tapi, jika itu dilakukan dengan cara yang salah atau dilakukan pada tempat-tempat yang kurang baik, maka itu merupakan pertanda yang kurang baik untuk Anda. Untuk teman-teman yang mengalami mimpi tentang adan, mungkin masih memiliki pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pada video ini. Silakan Anda tuliskan pada kolom komentar yang ada, sehingga kita bisa membahasnya bersama-sama supaya lebih berguna bagi orang lain. Cukup sekian, kita membahas arti mimpi tentang adan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.